Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel ya, jadi kali ini kita road trip lagi teman-teman Kali ini kita road tripnya ke Kerinci ya, di apa namanya, air penuh ya? Sungai Penuh Sungai Penuh Jadi kita akan road trip ke Kerinci, via Muko-Muko, nanti kita nyimpangnya di Tapan teman-teman ya Nah kali ini seperti biasa, 3 dewasa, 1 anak plus 10 barang Dan kita masih menggunakan Mitsubishi Mirage guys, kita akan uji ketahanannya di Gunung Kerinci Nah, apa tanjak gak kira-kira ya? Ikuti terus perjalanan Papio Channel Nah ini di daerah Benteng ya, Kebun Kelu Tengah Itu sedang ada pembangunan jalan, jadi jalannya di beton seperti ini teman-teman Dan ini kalau lagi padat ya macet, kena antri giliran gitu ya dari ujung Nah jalanan ini di beton, karena memang jalan aspalis ini, itu gak pernah benar teman-teman Selalu rusak, udah di benerin aspalnya rusak-rusak terus Nah akhirnya mereka beton nih seperti ini teman-teman Nah semoga cepat selesai pengerjaannya ya Karena kalau siang ini macet munggunya lama banget Karena harus ini, gantian Ini udah 500an meter tadi ya, kalau ke sini ternyata masih banyak Dan infonya memang panjang Nah ini giliran yang ngantrinya ya, dari arah sana ya Tadi itu kita untung-untungan aja pagi jatah nih kita Tapi gak terlalu panjang nih, karena masih pagi Nah ini kita masih di bungkus utara ya, ini udah masuk kawasan bungkus utara teman-teman Dan disini banyak truk ya, jadi harus sabar-sabar aja Dan suasana ini masih gerimis-gerimis, rintik-rintik teman-teman ya Ini kalau bawa motornya licin kayak gini nih Bisa rintik-rintik Betul utara ini panjang ya Iya, panjang utara Oke, kita terus ya, jalanan mah Ya banyak cepatkan Batman disini Nah teman-teman, ini kita lewat desa Urai ya Tadi saya lupa ngerekam persimpangan dengan Bati Now Desa Urai ini jalannya dekat tapi agak jelek nanti di depan Seperti inilah, kita ikuti terus perjalanan Papio Channel menuju Kerinci Dari kota Bukulu Kita akan tes Mirage, stop and go di Gunung Kerinci Kalau Gunung Dempo sudah ditakbukan guys, ini Gunung Kerinci Seti Jauh Lawi sudah ditakbukan juga Sudah semua yang merasakan Kampung Kampung sudah Nah ini ya, lihat jalannya ini Tuh, putih, putih Kecur jalannya Gak lupa air nih Ini lagi ya nih, Urai ini sebenarnya potensinya bagus teman-teman Cuma ya, Gumpulu nih gak bisa mengolah potensi yang ada Tuh, lihat tuh Tuh, lihat tuh Tuh, lihat tuh Tuh, lihat tuh Udah lewat jalannya lebih rendah dari Blum Buker lagi Tidak lagi Ini ada taman wisata nih, coba kalau kader ya yang liat rauh ini Pantai apa tuh? Pantai serangga Gila wisata orang kami Pembelutara Kami nih 3 tahun guys, jadi orang Pembelutara Tapi kita gak ngapain sih Bukan daerah main Gak jangan Tuh, sedikit lagi mau sama sejajar Ini kan pasirnya naik ke atas nih Iya, ini pasir dari laut sendiri Pasir tuh naik tuh, lautnya kan disitu tuh Iya, sendiri Ini aku lihat sampahnya lautnya pilih ke bawah sini Ini ruangnya Iya, kesehatan Sama kayaknya di arah Maras Ya, maras Di arah kaur, model-model gini lah juga Ini jalannya baru ya, baru dibendarin Sebelumnya ini jalan yang paling parah ini Orang lebih suka lewat mati Kalau sekarang udah agak pendingan Iya teman-teman, di depan kita ada view yang memecahkan mata Selatan Laut Ini mau juga otos Apa? Ombaknya lumayan gini Ya Ini ada om Ombaknya Ini ya, biar airnya gak ke jalan Cepat dia untuk mengecah ombak saya Kembali gak naik Darah Ada apa di depan kita? Ada antut Antut? Bagaimana kelihatan? Bagaimana kelihatan? Bagaimana kelihatan? Bagaimana kelihatan ini? Bukit-bukit yang itu Jadi ini kita sudah ada di terminal Ketahun 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 Ini ketahun Ketahun Kalau ke kanan itu lewat Ini Kita masjid dulu guys Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.52 Jadi kita berangkat ke kita Pukul 5.45 Baik Nah ini kita jalan lagi guys Tuh ya Kita ganti supir sebentar Ini di daerah ketahun ya teman-teman Kita ini jalan di saat Libur Idulatha guys Jadi nanti kita Lebaranannya di jalan aja Di jalan aja guys Nah ini dari ketahun menuju arah sepelat ya teman-teman ya Ini banyak hutan karet Nah seperti ini Jadi hari ini kita perjalanan 3 provinsi ya Pengkulu Lewat Sumbar Lewat Tapan Nanti Tapan Belok Masuk ke provinsi Jambi Jadi 3 provinsi sekaligus ini guys Ini kita masih menuju ke arah sebelat ya teman-teman ya Kondisi padat Jalanannya lubang-lubang ya teman-teman ya Kanjakan Apalagi kaliku Iya Udah gak berhenti lah rupil tuh we Nih Udah mau nyampe sebelat ini guys Ini lambat nih Fortuner nya ini Iya dari tadi Udah nyampe sebelat teman-teman ya Kondisinya seperti ini Jalanannya masih tambal-tambal Kayak inilah teman-teman ya Keren Ini tempat menurunk orang sebelat ini Nah ini kita melewati kebun sawit ya teman-teman ya Untuk jalanannya lumayan mulus kalo dari sini tuh Cukup oke Tapi memang masih berkelok-kelok ya teman-teman ya Ya oke guys kita udah sampai Ipuh ya Kita mampir dulu di Masjid Darussalam Nah ini masuk aja luas Sudah sampai Ipuh sebentar lagi masuk muko-muko teman-teman Nah ini kondisi kota Ipuh ya teman-teman ya Tuh Cukup rame disini kondisinya Jalanan masih lumayan mulus teman-teman Nah ini kita sudah mau masuk di Pantai Abrasi ya teman-teman ya Jadi kiri kanan ini banyak pohon-pohon yang tinggi Seperti inilah Untuk kondisi jalan mulus ya kalo udah mau masuk muko-muko nih Pinggirnya pantai nih Kabupaten ujung Kabupaten ujung Perbatasan dengan Sumatera Barat Nah jadi ini pantainya abrasi teman-teman tuh Sehingga harus dikasih ini tebing gini ya Biar nggak kena jalan Jalan Tuh Ini mulus jalanannya teman-teman Nah ini Ini aja air lautnya udah gitu tuh Tuh udah mulai abrasi tuh Rumah-rumahnya juga pondok-pondoknya udah pada hancur kan kena angin laut Cuman lautnya nih yang bagian ke darat tuh bopter ya coklat ya Kalo di ujungnya tuh lebih biru dia Puska Iya Dan ini cuacanya sangat panas teman-teman ya Nah ini kita sudah sampai di muko-muko ya Ini bundaran muko-muko teman-teman Jam 12 kita mau mampir ke rumah saudara dulu disini Jadi kita istirahat sebentar nanti di muko-muko guys Ya oke teman-teman kita udah mau keluar muko-muko ya Lanjut masuk ke Sumatera Barat teman-teman Jalannya disini mulus tapi agak kecil aja kalo yang di daerah sini teman-teman Nah ini tikungan memutar guys Sebentar lagi kita mau melewati perbatasan dengan sumbar Teman-teman ini dari depan kita itu Semua terbarat Tapan ya Provinsi kedua Nanti masuk Jambi lagi Selamat datang di Sumatera Barat Oke teman-teman Ini kita sudah masuk di Provinsi Sumatera Barat Kalau kita lihat dari jalannya Sebenarnya sudah tergambar Sumatera Barat itu Relatif Jauh lebih mulus Di hampir setiap pelosoknya Jadi jalannya bagus Aspal bagus Lebih lurus Lebih lurus Dan mulus Bedanya Tarang kuno dengan Sumatera Barat Jadi kita masih di Kabupaten Pesisir Selatan ya teman-teman ya Jalanannya lebar, mulus Pas jalanan di Sumatera Barat Nah nanti kita akan menyimpang di Tapan Itu kita akan belok kanan menuju Kerinci Ini juga baru pertama kali ya kami lewat Tapan, Kerinci itu baru pertama kali ini juga rute ya Dibinkan terus lah bagaimana Bagaimana kondisi jalannya Nanti kita lihat Oke teman-teman ini kita sudah ada di Simpang Ini ya Simpang jalan menuju Sungai Penuh Kita bisa kalau ke Padang ini ke kiri Sekarang kita mau ke Sungai Penuh ini kita lurus Sungai Penuh ini ada di Provinsi Jambi ya Jadi kita baru sekali ya Dulu coba eksplor Jambi Itu dari Palembang Sekarang kita coba masuk Jambi dari Sumatera Barat Mau tau bagaimana? Kita lihat Jalannya udah mulai kecil ya Iya Ini kita udah ada di Jalan Raya Tapan Dari Apa sih yang tadi jalan Sumatera Barat ya Simpang Di pesisir Sultan Masuk ke arah Sungai Penuh Menuju ke Sungai Penuh Itu di sebelah kanan itu ada sungai Bagus Airnya cerminan Eh 60 itu Soalnya Beban Tubing Saya main tubing Jalanannya sempit Oke teman-teman masih di jalan Rute Tapan Sungai Penuh Jadi ini Jalanannya Merep ini ya Jalan Mau ke Pagar Alang Jadi agak sempit Di daerah Tanjung Santi Ya di daerah Tanjung Santi Jalanannya agak sempit Tapi bagus Kemudian dengan Banyak pohon redang Ada susai-sumai Ada susai-sumai Di sebelah kanan kan sama persisnya Persis Persis Gak masuk Ini cukup remote ya teman-teman Oke sih Jalanannya begini ya Bentar lagi kita akan memasuki tikungan ekstrim ekstrim Seperti itu bentuknya Kalau kita nanti maps Kita lihat bagaimana Ini dunia nyata Apakah Sandekong itu Pastinya Itu gak boleh Gak terjal ini Biasa ini Gak curam Jalanannya bagus Bisa stop in go Gak kira-kira Insta Kalau curam kita stop in go Kalau gak curam Bih aja berarti Ini Biasa aja sih Ini Biasa aja sih guys Gak-gak dicurup ini Ekstriman curup gak sih Surmal lah Surmal curup Bisa curup lebih tinggi itunya Agak nanjak-nanjak Mirip-mirip lah Gak curup Solo lebih ekstrim Solo lebih ekstrim Solo lebih ekstrim Air terjun Wah jelas air terjunnya Nice 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 Tinggi Ini batas antara Sumer dan Jambi Tulisannya masih The Jambi Selamat datang di Provinsi Jambi Selamat datang di Provinsi Jambi Selamat datang di Provinsi Jambi Oke Provinsi ketiga ini guys Dalam satu hari Selamat datang di Provinsi Jambi 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 Sudah mulai losong-losong Ini Ekstrim sih ini Cukup ekstrim lah Kalau belum Ini cukup ekstrim ini guys Jalanannya Ini lagi masih dibangun ya Untuk batas jalan ini Ini cukup ekstrim jalannya Harus ekstra hati-hati Tapi ini sudah mulai dibangun sih Sudah ada progress Terima kasih Terima kasih Terima kasih ini hutannya masih panjang ini guys, hutannya kayaknya terpanjang ini ya banyak ini ya, spot bekas lonsor disini, kalau beri udah pas-pasan ini, ngeri ini, alhamdulillah memang ini jalanannya ekstrim sih guys, hutannya itu panjang ini longsor ini ya, beberapa hari lalu, dan ini longsornya tuh dari kedua sisi gitu, yang di kiri itu juga rawan, terus yang di kanannya juga, tadi ada spot yang masih ada sisa, jadi ranting di, apa sih, pohon dari atas tuh itu masih kesangkut dikit, tapi udah longsor banyak kanannya ini ekstrim, ekstrim ada spot hati-hati di daerah kanan langsung ke sini jalannya begini guys, ini benar-benar ekstrim sih ini ya, longsor dari atas, longsor dari bawah ini longsornya bawah ekstrim, ini ekstrim kami ke Lampung kemana-mana gitu ya Lampung banget udah sampai Sabang lah kita ya ini hutannya paling panjang nih, rute ini nih Tapan, sungai penuh hutannya panjang, betul biasanya hutan tuh gak sepanjang ini gitu langsung ketemu desa, ini gak hutan terus dan ekstrimnya tuh ini ya ini ya itulah ada rawan longsor dia jalan lagi kecil lah wah panjang lagi sampai iya 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 Allah wuih eh sempit wahlahlahlahlah longsorannya kaya gini astaga azim ya Allah harinya ah kacau ya ini ah ini longsor dari atas hanya 2 sisi disikat longsor disini astaga gak bisa habis hutannya guys dari tadi guys ah ini ini baru di beton ini wah gudul semua ini ya ini jalur dengan longsor terbanyak ini banyaknya longsor ini kacau aja nah itu ada itu tuh bekas longsor oh iya tuh wihini nalusor wih 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 ya kanannya begitu kirinya wihini kialah kanan kiri tinggi wih mantap iya astaga astaga kacau 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 sebegini ya kacau kacau Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 sungai penuhnya ini kecamatan sungai penuh bandrek, bandrek ini aja mama nih sate sate madura ah banyak pilihan udah memenuhi syarat kota yang itu pusat kuliner ini di mana nih hujan setelah kita 900 meter dari sini 900 meter lagi si, lu kemana ini nah ini sesuai nene 3 menit lagi guys temen-temen tadi ada cafe-cafe bagus-bagus suaranya emang buruk ini bagus lah kota ini sungai penuhnya ada kehidupan ada vivi zubedi itu merk-merk apa sih fashion muslim yang lumayan mahal iya oke guys jadi kita udah sampai ya di penginapan citra alam nanti reviewnya terpisah ya temen-temen ya gitu aja perjalanan kita semoga bisa bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih